Pemirsa penggunaan nomor induk kependudukan atau NIC dalam pembelian minyak goreng memudahkan monitoring kebutuhan akan ketersediaan MIGOR di pasaran. Disperindakop ESDM Provinsi Kalimantan Barat menegaskan, pembelian MIGOR menggunakan sistem NIC tentu akan memudahkan terutama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan MIGOR dengan harga terjangkau. Peraturan Dirjen Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan kepada konsumen untuk membeli minyak goreng menggunakan nomor induk kependudukan atau NIC tentu sangat bermanfaat besar, terutama untuk memantau kebutuhan minyak goreng. Saat ini ketersediaan minyak goreng masih cukup stabil di Kalimantan Barat karena ditunjang salah satu pabrik minyak goreng. Menurut Kadis Perindakop ESDM Provinsi Kalimantan Barat Sarip Kamaruzaman, kebijakan penggunaan NIC dalam pembelian minyak goreng sebagai upaya pemerintah agar distribusi minyak goreng merata di masyarakat. Kebijakan ini juga memperbesar kuota pembelian minyak goreng yang semula 2 liter menjadi 10 liter. Untuk saat ini minyak goreng, sementara dari konteks distribusi dari produsen sampai kepada distributor dan konsumen untuk sementara aman karena kita ditunjang dengan adanya pabrik yaitu PT Wilmar. Nah persoalannya memang ada kebijakan dari peraturan dirjen peranggahan dalam negeri untuk mewajibkan pembelian itu dengan menggunakan nomor hidup kepedudukan NIK. Nah itu saja, karena untuk supaya ada pemerataan dan itu pun juga diperbesar. Kalau perlu kan 2 liter, 10 liter. Jadi Alhamdulillah kita masih kondisi stabil. Kamar Zaman menambahkan, masyarakat tak perlu khawatir atau bingung tentang penggunaan NIK dalam pembelian minyak goreng karena NIK adalah nomor kependudukan yang melekat sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Saat ini kebutuhan konsumen membeli minyak goreng sebanyak 0,76 liter per bulan atau 11 liter per tahun. Dari Pontianak, Barlian Pasore, AINews melaporkan.